Kita ke informasi pertama, sodara. Evakuasi terhadap seorang wisatawan yang terjatuh ke dalam jurang sedalam lebih 25 meter di Tegalang, Gianyar, Bali berlangsung dramatis. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kondisi jurang yang curam dan kurang pencahayaan membuat evakuasi terhadap seorang wisatawan Tegalalang, Gianyar, Bali berlangsung dramatis. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dengan menggunakan tandu yang ditarik menggunakan tali. Korban langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami patah di bagian tangan. Korban terjatuh ke dalam jurang saat hendak berfoto dari vila tempatnya menginap. Barisan, 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 Barisan Barisan, 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 Barisan Barisan, 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 Barisan Pertumbuannya ke jurang, dekat dengan vilanya dia. Kemudian di tempatnya menginap ada kolam berenang. Kronologisnya bahwa dia jatuh karena memfoto temannya selfie di kolam. Kemudian dia bersanar pada kayu yang lapuk. Sehingga kayunya kemudian jatuh, dia juga ikut terjatuh ke juran.